Halo guys, kembali bersama saya di channel Kalinski Cell Kita kena tengah apa dengan merek E-TOL A49 Dengan tipik E-TOL A49 Dengan kondisi LCD pecah akibat jatuh Oke, langsung saja kita membuka casing belakangnya Ya, ini dia guys, langsung dibuka casing belakangnya Kemudian kita ke mencoba untuk mengeluarkan Atau membuka ya Casing belakang dari tutup Merek E-TOL A49 Ini dia guys, sudah terbuka Dan langsung saja Ya, kita membuka satu persatu bagunya ya guys Oke Ya, satu persatu dibuka bagunya ya guys Ya, kebetulan juga Soal SIM cardnya ini Ada di dalam Casing Ya Setelah dibuka Satu persatu bagunya Kita mengeluarkan Terlebih dahulu SIM cardnya Dan memori juga Ya Kemudian kita mencoba untuk Membuka tutup baterainya Ya Ya, kemudian kita mencoba untuk Melepaskan tutup mesin Dan kemudian Kita lepaskan tutup belakang dari Soket Atau Papan cas Dan Jangan lupa juga untuk melepaskan beberapa soket Dan juga kabel jaringan ya guys Ya Ini dia sudah dilepaskan satu persatu Soket LCD Soket baterai Dan Kabel jaringan Ya Dan langsung saja kita melepaskan Baterainya Ini baterainya guys Bukan baterai tanam ya Dicopot Ya, baterai copotan Maksudnya bisa dilepas Dan langsung saja kita Mencoba untuk melepaskan Mencabut Soket dari LCD Oke Kemudian kita mencoba untuk melepaskan LCD LCD maksud saya Kita Panaskan menggunakan Blower tadi ya Dan langsung saja kita Menggunakan congkilan LCD Dan ini dia guys Karena sudah jatuh Dan langsung saja kita membuka Ini dia guys Sudah dilepaskan LCD dari frame nya Oke Kemudian kita akan Membasikan Sisa-sisa lem Dari frame nya Atau tulang handphone Dan langsung dibersihkan Oke guys Setelah dipastikan Sudah bersih Dan langsung saja dipasang Saringan budu Atau tutup Saringan dari speaker nya Oke Langsung saja dipasang Ini dia guys Sudah terpasang Dan kemudian Langsung saja kita Memberikan lem LCD ya guys Di Batang handphone Ini dia guys Sudah dipasang LCD Dan Lem LCD maksud saya Dan langsung saja Kita ambil LCD baru Ini dia guys Ya dan jangan lupa juga Untuk Melepaskan Atau mencobot Stiker Dari LCD baru Ya Ini dia guys Sudah Dilepaskan Dan juga ada Beberapa Kertas ya Yang masih Lengke Di beberapa Di belakang LCD nya Ini guys Sudah Dilepaskan Dan dicobot Ini dia guys Merek Chrome ini guys LCD nya Merek Chrome Dan langsung saja Kita Memasangnya Ya Ada dua soket Yang Harus dipasang Dari Belakang LCD nya itu guys Soket LCD Dan soket Dari pepancas Oke Secara pelan-pelan ya guys Dipasang Jangan sampai Retak LCD Barunya Oke Dan langsung saja Diretakan Di Erat-erat Supaya Presisi dengan Frame nya Atau menyatu dengan Frame nya Dan langsung saja Kita Menggunakan Karet Ya disini saya menggunakan Karet ya guys Untuk Meratakan Meratakan Merkatkan LCD Ya Kita Menunggu Kurang lebih Sekitar 15 Menit ya guys Ya langsung saja Video ini langsung Di skip Untuk Mengurangi Beras Waktu ya Ya setelah 15 Menit Dan langsung saja Kita Membuka Atau melepaskan Karet Tadi Ya Dan langsung saja Kita Memasang Soket Soket Baik Soket LCD Setiap Papan Cas Dan juga Memasang Baterai Itu A49 Ini guys Ya Dan langsung saja Dipasang Beberapa Komponen yang Sudah Dilepaskan Atau Seperti Yang sudah Kita lepaskan Tadi Ya Ini dia Fingerprint Fingerprint Ya Atas Dijari Ya Dan langsung saja Dilepaskan Ya Harap Dipastikan Soketnya Terpasang Ya guys Kemudian Kita Mencoba untuk Memasang Lagi Tutup Belakang Atau penutup Dari Mesin Ya guys Ini dia Sudah Dipasang Ya guys Dan Kemudian Kita Memasang Lagi Tutup Belakang Dari Pelindung Papang Cas Ya Ini dia Sudah Terpasang Dengan Benar Dan Terakhir Penutup Dari Baterainya Ya Pelindung Dari Baterai Maksud saya Dan Setelah Dipastikan Semuanya Sudah Terpasang Dengan Benar Dan Langsung Saja Dipasang Satu Per satu Baunya Ya guys Ya dan Jangan lupa Juga Untuk Memasang Beberapa Komponen Yang ada Di dalamnya Seperti Ada Kabel Jaringan Jangan lupa Untuk Memasang Kabel Jaringan Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Dengan Benar Baunya Satu Per satu Dan Langsung Saja Kita Memasang Sim Card Dan Juga Memory SD Ya Ya Ini dia Kartu SD Sudah Terpasang Ya guys Ya Ya Dia harus Dipastikan Terpasang Dengan Benar Ya guys Dan Terakhir Tutup Belakang Atau Casing Ya Harus D Berhati Hati Ya guys Karena Dapat Menyebabkan LCD Tertak Atau Pecah Oke Dan Kebetulan Ini Baterainya Lagi Locked Ya guys Dan Langsung Saja Kita Charger Kebetulan Lagi Locked Dan Ternyata Guys Ini dia Ada logo Baterainya Ada Logo Pengisian Daya Baterainya Tampil Ya Sambil Menunggu Pengisian Baterainya Dan Ya Ternyata Sudah Bisa Menyala Ya guys Sudah Masuk Ke Menu Iktol Ya Kelopo Iktol Ya Ini dia Guys Iktol A49 Oke Demikian Tutorial Dari Alimskissel Salam Teknis Nias Terima Kasih Ya A Ho Dari